Hai oleh semua dan Yap kayaknya kita bakalan lagi untuk part 5 conflict of nation juga ini saya dah dingin karena ya videonya korup kada suaranya lho asli dah pas saya mau edit barusan garis suaranya coy jadi untuk part limanya ini kita udah nyerang kina dan udah ngancurin ibu kotanya tuh dan juga nih untuk info aja untuk next partnya kayaknya bakal bakal lumayan jauh atau beskipnya bakal lumayan banyak karena saya lagi nggak on the conflict of nation selama tiga harian karena saya lagi di rumah sakit lagi nungguin desa ya gitu jadi ya saya nggak bisa on untuk konflik combination selama tiga harian coy saya bahkan di gamenya udah inaktif di iya kayak gitu lah dan kita lanjutin lagi untuk konflik of nation dan untuk konflik nation yang ini ini lagi nyerang Cina itu aja simpelnya sih kita lagi nyerang Cina dan saya udah bom dulu untuk ibu kotanya Cina dan Cina enggak punya level itu aneh banget Cina enggak punya nafal jadi kita bisa serang dengan gampang banget untuk Cina kita hancurin ibu kotanya Beijing habis itu kita menunjukkin untuk hancurin dua kota sisanya sampai jadi Rockstate setelah itu iya udah aman sih dari misi kamerun dia mau misal udah pasukan Cina cikit masih mau di misal anjir belum iya masih di Eropa ini saya masih di Eropa saya masih ngancur-ngancurin pasukan di Eropa karena strike factor kita enggak kuat di Eropa saya kita ngancurnya bukan enggak kuat sih tapi lebih ke banyak yang hancur gara-gara anti-airnya jadi mancurinnya lumayan pelan gitu ya dan untuk Amerika dia enggak ada yang aktif masih kecuali Venezuela karena Venezuela ya Venezuela kecuali Venezuela itu enggak ada yang aktif bahkan Venezuela itu masih orangnya dia nyerang-nyerang Amerika yang bagian utara cuman dia enggak nyerang Amerika yang bagian selatan tuh aneh banget padahal enggak ada koalisyennya yang mana harusnya mereka nyerangnya Amerika Selatan dulu kan kayak gitu ya untuk Venezuela jadi kita aman untuk bagian kirinya dan ya kita enggak diserang sama Amerika koalisyen atau player-player dari Amerika karena ya enggak ada yang aktif gitu ya di makan kita bisa barbar kayak gini kalau misalnya nih Amerika Amerika koalisyen ini aktif atau dia di sekitaran Amerika kontinu ini ada yang aktif itu ya untuk koalisyen aja gitu itu bakal bahaya banget buat kita deh pasti dah ini kalau seandainya nih kayak di gameplay yang sebenarnya ya Kak contoh nih ini kayaknya gameplaynya nih banyak yang nggak aktif negara-negara nya ya jadi kurang-kurang seru banget gitu ya karena banyak yang nggak aktif cuman Venezuela doang yang aktif di bagian Amerika ini kalau semuanya aktif nih dan serangan kita kayak tetap kayak gini nih di kita bakal kalah sih asli deh soalnya pasukan kita banyak yang kosong di homelinenya kalau sendirinya kontinien Amerika kontinien ini banyak yang aktif itu udah habis sih kita sih soalnya yang paling deket sama Amerika kontinien cuma kita jadi kayak gitu ya juga untuk Venezuela dia nggak gabung koalisyen tuh kina udah drop juga udah lumayan jauh dropnya setelah kita serang dan juga ibu kotanya kita hancurin jadi victory poinnya udah banyak banget yang turun dan juga apa lagi ya bisa udah lupa loh bahkan lu ama apa namanya apa yang saya lakuin di video ini soalnya lumayan lama sih udah lumayan lama ya mungkin sekitar empat hari atau lima hari yang lalu nih atau bahkan seminggu yang lalu soalnya nih video ini sudah rekam dulu kayak gitu ya jadi contoh nih kalau saya sekarang upload part 1 sebenernya sudah record sampai empat part 3 kayak gitu ya sudah record sampai part 3 sebenernya meskipun saya uploadnya nih sekarang part 1 kayak gitu jadi ini video udah lumayan lama tadi baru saya edit kayak gitu jadi itu masalahnya saya lupa beberapa hal ini untuk Venezuela kayaknya dia nggak punya pasukan laun juga kalau saya lihat dia kayaknya ke nafal-nafal juga ada yang nafal level 2 bikin kayaknya nafalnya dan untuk airfield juga airfield level 1 cuman dia banyak banget nge-anex kota enggak tuh kenapa tuh tuh kalau bisa lihat dia nge-anex kota lumayan banyak entah buat produksi ekonomiknya atau gimana tapi dia nge-anex kota lumayan banyak tuh dia anex lagi tuh port of Spain yang akhir-akhirnya dia nggak buat apa-apa di sana kayak aneh banget gitu kalau kalian nge-anex kota buat resource seenggaknya kalian bakal buat art industry kan seenggaknya tuh tapi sini dia nggak buat apa-apa dia nggak buat art industry dia nggak buat sesuatu kayak airbase kayak gitu-gitu contoh nih kalau saya mau nge-anex kota di bagian sisir gitu atau coastal city bakal sejadiin pasukan nafal di sana gitu bakal sedikit pasukan nafal di sana begitu tapi di sini dia nggak dia cuma nge-anex kota doang habis itu udah dia nggak bikin jadi nih kayaknya sih untuk room kali ini atau match kali ini kayaknya banyak banget yang baru main Iya tuh untuk room kali ini kayaknya banyak banget yang baru main jadi banyak banget yang berhenti di tengah jalan juga kayak Belarus ukrain itu yang sebenarnya udah lumayan ngedominasi di Eropa dia berhenti di tengah jalan jadi itu masalah kayak gitu itu masalah-masalah kayak ya player-player baru begitu biasanya memang mereka yang berhenti di tengah jalan coi asli deh harusnya mereka bisa nguasain Eropa dengan gampang banget karena dia koalisi yang gede Belarus ukrain Romania dan Serbia cuman akhirnya mereka nggak aktif cuma yang aktif itu cuma Romania sama Serbia doang itu yang terakhir kali sih waktu kita serang yang nyerang balik itu cuma sekitar Romania sama Serbia yang lain nggak ada yang nyerang balik kayak gitu Belarus sama Ukraine bahkan sampai diserang mereka nggak nyerang balik yang berarti mereka udah AFK di tengah jalan ya dan UK juga ah oke nggak terlalu aktif juga kayaknya itu United Kingdom di cuma majuin pasukan itu udah kayak nggak ada dia mau nyerang gitu nggak ada ngedefense juga nggak terlalu jadi iya kayaknya nggak terlalu aktif atau mungkin baru main juga gitu banyak banget yang bermain dan Cina yang saya bilang harusnya negara yang gede di Asia kalau kalian berhasil bertahan di awal-awal game pakai Cina itu udah bakal gampang banget untuk terusannya coi kayak gitu cuman emang susahnya Cina kalau kalian mesul lo kalau kalian bisa diserang di kanan-kiri kanan-kiri kayak gitu itu bahayanya kayak Cina cuman kalau kalian berhasil bertahan resource-resource kalian bakal naiknya tuh tepat banget banget kayak gitu di sini aja kita bisa lihat kita nyerangnya nyerangnya tuh kayak abis-abisan berlebar gaming udah ya gedein gedein area itu udah gila-gilaan yang bahkan kalau seandainya Amerika kontinen tuh aktif kita udah kalah karena di apa namanya di rumah gitu jarang pasukan jadi banget pasukannya ada yang ngedefense gitu ya dan ya kayaknya segitu aja sih untuk part kali ini mungkin bakal telat untuk part selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih